Penyidik Baris Kirim Polri menetapkan tujuh tersangka petugas panitia pemilihan luar tegeri Kuala Lumpur, Malaysia dalam kasus dugaan penambahan daftar pemilu tetap dan atau DPT pada pemilu 2024 pada 29 Februari 2024. Hal ini diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Truno Yudo mengatakan saat ini penyidik sedang melengkapi berkas perkara ambil ketujuh tersangka ini. Sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Agung terhitung sejak 14 hari ketujuh tersangka tersebut melakukan pelanggaran pemilu 2024. Truno Yudo juga menjelaskan penyidik Baris Kirim Polri telah menangani kasus ini secara sentra penegakan hukum terpadu luar negeri bersama dengan Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung. Ketujuh tersangka disangkakan pasal 544 dan atau 545 Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. 2024 masih dalam proses pemenuhan berkas perkara yang tentunya nanti berkas perkara ini akan dikirimkan kepada Kejaksaan Agung yang masuk di dalam sentra Gakumdo. Terhitung 14 hari disini yang dimaksudkan hari ini adalah sejak adanya hasil analisa kesimpulan telah ditemukannya suatu pelanggaran pemilu terhadap tujuh tersangka tersebut. Terhadap pasal yang dipersangkakan disini yang kami sampaikan adalah pasal 544 dan atau 545 Undang-Undang Pemilu No. 7 pada tahun 2017 tentang pemilihan umum. Jadi tentunya secara progresnya hari ini berkas perkara tentu sudah dipenuhi oleh penyidik dalam sentra Gakumdo yang sejak awal juga sudah melakukan secara Gakumdo ya. Di situ ada Bawaslu, ada Polri, penyidik dalam hal ini dan juga ada dari Kejaksaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.